Kami senang bekerja memberitakan Injil Pergi mengabarkan Injil ke kota gunung dan hamba Bekerja dengan sekuatan agak Sampai dunia penuh dengan terang Tentangnya yang mulia yang menderita Agar manusia dibenarkan Segalanya Pak Kristus kerja cinta dan setia kami Segalanya Pak Kristus pujian hormat dan sembah Segalanya Pak Kristus dia berkorban buat kita Dengan syukur kami nyanyi seorang Selamanya Pak Kristus Segalanya Pak Kristus kerja cinta dan setia kami Segalanya Pak Kristus pujian hormat dan sembah Segalanya Pak Kristus Dengan syukur kami nyanyi seorang Selamanya Pak Kristus Selamat pagi untuk kita semua Bagaimana? Apa kabar hari ini? Luar biasa, makasih puji Tuhan ya Semuanya luar biasa Semuanya berjalan baik Tuhan telah berkati kita Sepanjang malam dan kita dapat bangun hari ini Dengan tubuh yang sehat Ini syukur Alhamdulillah ya Bisa sehat tubuh kita Baik, kita akan lanjutkan Dan saya masih bicarakan soal Revival and the second coming of Christ Kebangunan dan kebangunan Kristus Kedua kali Pembahasan saya pada Pak Ginalah Kasih karunia Allah yang cukup Untuk kemenangan atas pertempuran pada tubuh Saya mau bicarakan fokus kepada Penderitaan kita Kesuahan kita dan kasih karunia Tuhan Ini luar biasa Rasulullah Paul katakan bahwa Pertempuran kita bukan melawan darah dan daging Tapi melawan apa? Penguasa-penguasa Setan itu serang kita dari berbagai hal Serang di mental kita Serang rohani kita Serang di fisik kita juga Di fisik diserang kita Supaya kita knock out Pertempuran ini luar biasa Dan saudara-saudara Kita sangat memenuhkan kasih Tuhan Saya mau tanya Berapa orang diantara kita Yang gak ada kesusahan Gak ada kesusahan ya Yang tidak punya kesusahan Ada Tak ada penderitaannya Semuanya Semuanya Jalan bagus Tidak ada kesusahan Ada? Tidak ada Semuanya ada penderitaan Ada kesusahan Ada kesusahan Kemarin Tadi malam saya pergi ke rumah Keluarga Pada waktu sana Saya ketemu ibu Wasalaman Cerah-cerah Lalu sementara baru Saya harus tahu bahwa Dia juga menderita Sudah cuci darah Sudah cuci darah Sudah cuci darah Tapi ya Happy aja Dia bilang Saya syukur Waktu setelah saya cuci darah Saya belajar bahasa Inggris Enjoy Dia bilang Wah ada tahu Yang tadi gak tahu Enjoy Luar biasa Penderitaan Kita alami Oke Saya mau sedikit Untuk tes dulu Ingat daya Ingat aja ya Siapakah yang mengatakan Ungkapan ini Tentang penderitaan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Dan percaya juga Kepadaku Yesus katakan Let not your heart be trouble Saya pikir-pikir Kenapa Yesus katakan ini Sebelum dia berangkat ke sorga Janganlah susah hatimu Kenapa dia pesankan Janganlah susah Let not your heart be trouble Janganlah kamu Gedebak-gedebuk Janganlah Sakit jantungmu Jangan susah Sebelum dia Sebelumnya naik ke sorga Waktu dia tinggal ke bumi Tinggal ke bumi Tuhan katakan Janganlah susah Kok dipesankan Sama anak-anaknya Janganlah susah Kalau dia mungkin Dijarikan Mas Jangan susah ya Ndok jangan susah Dia tahu Setelah dia naik ke sorga Penderitaan dan kesusahan manusia Semakin banyak Ayat ini Ayat yang berulang kali Digunakan oleh pendeta-pendeta Kalau ada kesusahan Kedukaan Janganlah susah Hatimu Tapi manusia Susah terus Allah persiapkan Anak-anaknya Supaya kuat dia Karena penderitaan Demi penderitaan Akan datang Penderitaan Penderitaan batin Penderitaan pikiran Penderitaan fisik Akan datang Dan tidak akan berhenti-henti Dari waktu ke waktu Yesus katakan Oke Yesus bukan Yaakobus Valus Tapi apa Ya Yesus Yang mengatakan Oke Satu hal yang luar biasa Jangan susah Oke Kemudian ini Baik Semuanya itu ku katakan Kepadamu Supaya kamu Beroleh damai sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu menderita Penganiayaan Ini penganiayaan juga Tetapi kuatkanlah hatimu Aku telah mengatakan dunia Siapa yang mengatakan ini Yesus Yaakobus Wah semakin bingung Paulus Petrus Yesus Yaitu Yesus Dalam Yifanat Pasal 16 Ayat apa 33 Oke ini Kulit ganti kulit Orang akan memberikan Segala yang dipunyainya Ganti nyawanya Tetapi Ulurkanlah tanganmu Dan jamlah tulang Dan dagingnya Ia pasti mengutip Engkau di hadapanmu Siapa yang mengatakan ini Yesus Siapa Setan Jamah Jamah tubuhnya Wow Ini setan bilang Setan kerjaan itu Mau jamah tubuh Mau hancurkan kita Mau matikan kita Sampai dia bilang Coba itu Pegang tubuhnya Taruh dia sakit Taruh dia menderita Pasti dia akan Mengutuki Ini strategi setan Untuk apa Hubungan kita dengan Tuhan Rusak Kalau kita sakit Sesuai hubungan kita dengan Tuhan Apa Rusak Pasti akan dikutukin Pasti dia jengkel Pasti marah Pasti bertanya Kenapa Tuhan Tidak peduli sama saya Oh kita baru Ada acara syukuran Pendidikan Gulvan tiba Dari Amerika Tiba di Apa Di 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 SSD Lalu dia bikin kesaksian Dia sakit Kita sudah tahu Sakit Oh dia beritahu Ketika saya sakit Dia bilang Tuhan kenapa Begini ya Aku setia bikin KKR Kok sakit Oh nangis dia Kenapa Tuhan Saya setia Melayani Pemimpin Divisi Setia bikin KKR Wah pengetah Gulvan banyak Sepuluh KKR Tiap-tiap Dia bilang Kenapa Tuhan sakit Kok saya begini Saya Mulai Discourage Saya pernah sakit Juga dulu Saya tanya Tuhan Tuhan kok begini Jangan gitulah Saya bilang Jangan gitulah Tuhan Kok sakit Saya Setan Datang Dengan Dengan apa Serang tubuh kita Jangan lupa Dia mau serang Fisik kita Supaya kita ngutuk Sama Tuhan Gak percaya Sama Tuhan Itu makanya Jaga kesehatan Baik-baik Kalau bisa Jangan sampai sakit Tapi ada juga Penyakit yang Dari setan Dibikin Sampai-sampai Seperti apa Kutuk Tuhan Supaya salahkan Tuhan Supaya gak percaya Sama Tuhan Wah ini Kesempatan Setan datang Dibikin susah Supaya kita apa Discourage Oke Ini siapa yang katakan Dan supaya Aku jangan Mendirikan diri Karena pernyataan Penyataan di Yolah Librasa itu Maka aku Diberi satu Duri Di dalam Dagingku Yaitu Seorang Utusan Iblis Untuk Mengocok aku Supaya aku Jangan Mendirikan diri Tentang hal itu Aku sudah Tiga kali Berseru kepada Tuhan Supaya Utusan Iblis itu Mundur Daripadaku Tapi Tapi jawab Tuhan Tuhan Kepadaku Cukup Lapa Kasih karunia Aku Bagimu Sebab Justru dalam Kelemahanlah Kuasa Aku menjadi Sempurna Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermegah Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Apa Siapa Katakan Yesus Jakobus Paulus Oke Good Semua Perfect 100 Luar biasa Ada Duri Daging Duri Siapa Yang kasih Duri Siapa Yang kasih Duri Utusan Iblis Bukan Tuhan Utusan Iblis Untuk Mengocok Aku Utusan Iblis Datang Kasih Duri Kasih Persoal Kasih Penderitaan Dalam Tubuh Umatnya Umatnya Bersuluh Tuhan Tolong Kenapa Begini Tuhan Saya Perhatikan Banyak Doa Yang Tuhan Walaupun Itu Doa Pimpinan Bahwa Saya Divisi Meninggal Karena Sakit Sakit Meninggal Karena Sakit Semua Doakannya Tapi Meninggal Juga Divisi Bahwa Saya Langsung Sakit Semua Berdoa Tapi Sekarang Belum Ada Mujijat Saya Mau Katakan Tak Ada Jaminan Mujijat Kalau Orang Sakit Be Careful Man Ada Yang Sembuh Ada Juga Tidak Ada Jaminan Paulus Doanya Tiga Kali Aku Berseru Tuhan Tidak Kasih Kesembuhan Tidak Kasih Kesembuhan Tidak Kasih Tapi Jawab Tuhan Apa Cukuplah Kasih Karuni Aku Bagi Wow Wah Penghiburan Luar biasa Kasih Karuni Tuhan Aku Tidak Bisa Kasih Kesembuhan Kepadamu Yang Lebih Baik Dari Segala Kalian Apa Kasih Karuni Aku Tapi Kasih Aku Cukup Untukmu Cukup Untukmu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Apa Wow Kuasaku Sempurna Dalam Kelemahan Kau Merasakan Kuasaku Dalam Kelemahan Itu Akan Memperbaiki Engkau Dalam Kelemahan Itu Akan Mempersiap Engkau Untuk Masuk Sorga Akan Membuat Engkau Umat Yang Setia Ya Paulus Penderitaan Terjadi Dan Paulus Engkau Pas Dia Dengan Penderitaan Engkau Pas Kalau Saya Untuk Sementara Dengan Penderitaan Penyakit Saya Pas Paulus Engkau Pas Engkau Pas Ini Paulus Ini Seorang Yang Kerjanya Menanam Gereja Kemudian Seorang Penginjil Bagi Apa Bagi Orang Orang Kafir Luar Biasa Tapi Dia Menderita Penderitaan Fisik Yang Engkau Lepas Lepas Dari Dia Sampai Dia Mati Penderitaan Terjadi Apakah Mereka Pelayan Kristus Dia Bila Aku Berkata Seperti Orang Gila Sampai Gila Aku Lebih Lagi Aku Lebih Banyak Berjeri Lelah Apa Ini Paulus Dia Menderita Dalam Penjara Diderah Di Luar Batas Kalau Kita Belum Mengalami Masih Oke Oke Senang 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 Kemudian Kerap Kali Dalam Bahaya Lima Kali Aku Disesah Dicamukin Luar Biasa Tiga Kali Aku Deras Satu Kali Aku Dilempati Dengan Batu Wow Tiga Kali Mengalami Karam Kapal Saya Belum Pernah Sehari Semalam Aku Terkatung Katung Di Tengah Laut Ada Yang Sudah Pernah Dalam Perjalananku Aku Sering Diancam Bahaya Banjir Dan Bahaya Penyamun Bahaya Bahaya Terus Bahaya Dari pihak Orang-orang Yahudi Dari Orang-orang Bukan Yahudi Bahaya Di Kota Bahaya Di Panang Gulun Bahaya Di Tengah Laut Dan Bahaya Dari Pihak Saudara Palsu Aku Banyak Berjeri Lelah Dan Bekerja Berat Kerap Kali Aku Tidak Tidur Ini Akhenerian Anoa Preacher Gak Sempat Tidur Karena Baru Aja Pulang Tengah Malam Pagi Pagi Terus Perangkat Lagi Di Pesawat Kadang-kadang Bisa Tidur Untung Bisa Tidur Aku Banyak Berjeri Lelah Dan Bekerja Berat Kerap Kali Aku Tidak Tidur Aku Lapar Dan Kerap Kali Aku Berpuasa Kedinginan Dan Tanpa Pakaian Dan Dengan Tidak Menyebut Banyak Hal Lain Lagi Terlalu Panjang Urusanku Sehari Hari Yaitu Untuk Memelihara Semua Jemaat Jemaat Tuhan Gembala Menderita Saya pikir Kalau sudah Sama Gembala Semuanya Happy Banyak Wanita Suka Menjadi Istri Apa Gembala Gembala Nanti Enak Istri Gembala Bahagia Hidup Eh Tau 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 Selam Menikah Banyak Persoalan Penderitaan Juga Akan ada Jika ada Orang Merasa Lemah Tidaklah Aku Terus Merasa Lemah Jika Ada Orang Tersantil Hancur Tidak Penderitaan Terjadi Dimana Mana Tapi Yang Kedua Penderitaan Ada Maksudnya Ini Yang Kedua Saya Suka Ini Ada Mas Tuhan Dalam Penderitaan We Suffer As a Desimony And As a Witness Kita Menderita Sebagai Apa Kesaksian Bagi Orang Lain Itu Luar Biasa Itu Maka Dalam Penderitaan Sudah Tegar Tegar Suatu Kamili kami Perdoa Ada Tendis Of Prayer Di Ayas Lalu Satu Saat Satu Hari Tertentu Kami Diminta Untuk Berdoa Suami Istri Saya Perdoa Dengan Ibu Sinaga Hadap Hadapan Begini Berdoa Tegangan Tangan Kemudian Setelah Saya Berdoa Itu Setelah Saya Sakit Ada Mata Saya Bercucuran Dan Saya Sebutkan Doa Saya Dengan Tangisan Lalu Istri Saya Pijak Kali Saya Saya Kenapa Pijak Jangan Nangis Jangan Nangis Bagaimana Nangis Kok Saya Sakit Saya Berupaya Jaga Kesihatan Saya Bayang Serta Vegetarian 50 tahun Setiap Pagi Saya Main Tenis Belum Lagi Jalan Kok Sakit Saya Melayani Tuhan Sakit Sudah Disebut Ya Katakan Tuhan Kok Begini Nangis Jangan Nangis Lalu Saya Tidak Berhenti Dicubit Lagi Bilang Malu Itu kan Ada kamera Di situ Sorot Itu Oh Saya Ingat Tuhan Bila Kalau Kau Berdoa Tutuplah Pintu Ya Kan Berdoa Di sana Sampai Semua Permohon Kepada Tuhan Ini Publik Saya Belajar Pengalaman Saya Kalau Menderita Jangan Nangis Kita Saksi Bagi Tuhan Tuhan Nangis Nangis Tegar Tegar Loh Apa Apa Kata Dunia Sudah Sudah Kita Kau muslimin Katakan Kalau Susah Jangan Nangis Tapi Filosofenya Salah Nanti Itu air Matanya Bisa Buat Dia Tidak Langsung Sorga Jadi Duka itu Ditelan Duka itu Menderita Kita Menderita Untuk Memperkembang Kemampuan Kita Dan Simpati Kita Untuk Menghibur Orang Yang Sudah Pernah Menderita Enak Khotbahnya Kalau Bicara Di Penghiburan Kalau Tidak Ada Khot Pengalamannya Menderita Kering 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 Bagi Saya Khotbah Yang Paling Selah Khotbah Untuk Penghiburan Tidak Tau Saya Bagaimana Menghibur Karena Dulu Tidak Pernah Ada Kedukaan Semuanya Oke Oke Kadang-kadang Ada Orang Kasih Penghiburan Tapi Melawat Dia Karena Tidak Pernah Rasanya Belum Nyaho Tapi Setelah Kita Menderita Barulah Kita Bisa Hibur Orang Yang Menderita Paulus Katakan Kita Menderita Supaya Kita Bisa Jaga Kesombongan Sombong Tuhan Tuhan Kasih Penderitaan Supaya Rendah Hati Kemudian Kita Menderita Karena Ini Adalah Upaya Alat Pelatihan Baik Kita Juga Dalam Kehidupan Kita Dalam Kehidupan Apa Kerohanian Kemudian Kita Menderita Supaya Kita Terus Bergantung Kepada Kasih Karunia Dan Kuasa Tuhan Sudara Sekarang Saya Bisa Pegang Mikrofon Dulu Tidak Bisa Karena Setengah Ini Baru Saya Mengerti Setelah Ini Tidak Berdaya Saya Mengerti Ini Saya Mau Bergantung Atas Tangan Saya Tidak Bisa Tuhan Rupanya Begini Saya Bergantung Atas Tuhan Supaya Saya Kuat Saya Menyadari Mau Bergantung Kepada Tuhan Saya Menyadari Kasih Karunia Tuhan Yang Luar Biasa Tidak Mampu Berdiri Tidak Mampu Bergantung Saya Bergantung Kepada Siapa Tuhan Kemudian Kita Menderita Mengungkapkan Kehidupan Dan Tabiat Kristus Tuhan Mau Tahan Uji Kita Kita Menderita Untuk Mengungkapkan Sifat Yang Jahat Dari Orang Orang Jahat Dan Jualan Benar Kedilan Allah Bila Mana Menghadapi Hukuman Kita Menderita Untuk Memperluas Pelayanan Kita Wah Kesempatan Melayani Syukur Kepada Tuhan Kalau Ada Penderitaan Ya Tuhan Kalau Saya Sudah Menderita Saya Akan Bisa Memperluas Pelayanan Saya Menderitaan Paulus Paulus Katakan Dan Supaya Aku Jangan Mendirikan Diri Karena Penyataan Penyataan Luar Biasa Itu Maka Aku Diberi Sesuatu Duri Di Dalam Daging Yaitu Seorang Utusan Iblis Untuk Mengocok Aku Supaya Aku Jangan Mendirikan Diri Tentang Hal Itu Aku Sudah Tiga Kali Berseru Kepada Tuhan Supaya Utusan Iblis Itu Mundur Daripad Aku Pikir Tuhan Berbuat Sesuatu Ambil Itu Duri Berikan Kekuatan Tetapi Juhan Jawab Kepadaku Cukup Lapa My Grace Is Sufficient For You Biar Itu Saya Tarot Disitu Aku Tidak Intervensi Aku Tidak Bikin Apa Apa Tapi Ingat Kasih Karuniaku Cukup Bagimu Untuk Menahannya Itu Makanya Paulus Katakan Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermegah Atas Kelempahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Apa Menahannya Oke Kasih Karuni Atau Rahmat Kalau Kita Baca Perjanjian Baru 150 Kali Berarti Ini Sesuatu Yang Penting Karena Disebut Berulang Ulang Lalu Menurut John Newton Kasih Konala Itu Luar Biasa Lagu Amazing Grace Amazing Amazing Grace How Sweet The Sound Kasih Karunia Allah Yang apa Luar Biasa Amazing Joyce Mayer Mengatakan Seorang Pembicara Yang Televisi Bagus Kasih Karunia Adalah Kuasa Allah Yang Tersedia Untuk Memenuhi Semua Kebutuhan Kita Yang Kita Perlukan Bukan Uang Yang Kita Perlukan Kasih Karunia Tuhan Kalau Kita Sudah Kasih Karunia Dapat Kasih Karunia Tuhan Apa Cukup Karena Kasih Karunia Ini Adalah Kuasa Allah Yang Tersedia Untuk Memenuhi Semua Kebutuhan Kita Grace Kasih Karunia Unik Bagi Apa Kekestanah Ini Adalah Kasih Karunia Allah Yang Membuat Keselamatan Tersedia Bagi Setiap Orang Berdosa Kenapa Keselamatan Tersedia Karena Kasih Karunia Disulat Satu Karena Kasih Karunia Allah Telah Muncul Membawa Keselamatan Bagi Apa Bagi Semua Orang Epis 2 8-9 Sebab Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Oleh Iman Itu Bukan Hasil Usahamu Tetapi Punya Allah Itu Bukan Hasil Pekerjaan Jangan Ada Orang Yang Memegahkan Diri Diselamatkan Oleh Kasih Karunia Bukan Bukan Karena Posisi Kita Bukan Perbuatan Baik Bukan Karena Kerja Keras Sampai Cunggir Balik Soal Keselamatan Hanya Kasih Karunia Tapi Jangan Lupa Ada Kasih Karunia Bagi Keselamatan Tapi Ada Kasih Karunia Bagi Penderitaan 212 9 Kembali Katakan Tetapi Tuhan Jawab Kepadaku Cukuplah Kasih Karunia Apa Karunia Aku Bagimu Sebab Justru Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Apa Sempurna Saya mau Tanya Berapa Orang Mau Merasakan Kuasa Tuhan Yang Sempurna Ada Yang Berani Takut Ini Penderitaan Kalau Mau Merasakan Kuasa Kuhan Yang Sempurna Siap Menderita Siap Enggak Mudah 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 Waktu Kita Menderita Kita Merasakan Kuasa Tuhan Itu Bekerja Dalam Diri Kita Kasih Karunia Allah Dapat Mengubah Ketidak Nyamanan Penderitaan Menjadi Kenikmatan Mengetahui Kuasa Kristus Kasih Karunianya Tersedia Untuk Setiap Kebutuhan 1 Petrus Pada 10 Dikatakan Layanilah Seorang Akan Yang lain Sesuai Karunia Yang Telah Diperoleh Tiap Tiap Bahasa Hasilnya Many Colored Grace Karunia Disediakan Saya Ini Gambar Apa Ini Apa Namanya Lapis Berwarna Warni Ini Gambaran Kasih Karunia Allah Saya Kalau Pulang Lihat Begini Terus Saya Beli Ini Berlapis Lapis Dia Itulah Kasih Karunia Tuhan Yang Berlapis Lapis Selalu Ada Many Colored Semuanya Indah God's Marte Is Grace Al Kita Bicarakan Bahwa Kasih Karunia Itu Seperti Kasih Karunia Demi Kasih Karunia Grace By Grace Dalam Yohanes Dijelaskan Bagaimana Allah Itu Allah Itu Adalah Allah Yang Penuh Kasih Karunia Yohanes 1 14 Allah Telah Menjadi Manusia Dan Tinggal Di Dalam Di Antara Kita Di Penuh Kasih Apa Penuh Ayat 16 Dikatakan Dari Kepenuhannya Kita Semua Telah Menerima Kasih Karunia Demi Apa Kasih Sama Sama Bangun Tembok Itu Dibangun Jadi Satu Batu Batah Di atasnya Batu Batah Di atasnya Batu Batah Di atas batu Batu Kasih Karunia Ada Kemudian Akhir Kasih Berlilihan Dan Allah Sanggup Melimpahkan Segala Kasih Karunia Wow Kepada Kamu Supaya Kamu Senantiasa Berkecukupan Di dalam Segala Kesesuatu Malah Berkelebihan Di dalam Pelbagai Kebajikan Kamu Akan Diperkaya Dalam Segala Macam Kemurahan Hati Oleh Kasih Karunia Yang Membangkitkan Syukur Kepada Allah Oleh Kenapa Kami Kasih Karunia Allah Itu Berlimpah Berlebihan Super Abounding Grace Kasih Karunia Yang Super Apapun Yang Kita Derita Allah Sediakan Kasih Karunia Yang Super Supaya Kita Tahan Supaya Kita Kuat Supaya Kita Stabil Dalam Hidup Ini Kemudian Kasih Karunia Yang Cukup Cukup Kasih Karunia Aku Bagimu Cukup Sebab Justru Dalam Kelemahan Kelemahan Kuasaku Menjadi Apa Sempurna Kasih Karunia Tuhan Sangat Cukup Luar Biasa Kepada Apa Saya Menggambarkan Bagaimana Melimpahnya Kasih Karunia Alah Kasih Karunia Alah Itu Cukup Pasokan Lihat Air Laut Indonesia Kaya Dengan Lautan Dua Per Tiga Wilayah Indonesia Itu Disini Dengan Lautan Kita Berterima Kasih Ada Menteri Kelautan Yang Berani Ibu Susi Susi Puji Luar Biasa Perjuangkan Karena Luasnya Laut Sampai Disuri Orang Ikannya Sebenarnya Dari Ikan Aja Indonesia Bisa Jari Tapi Disuri Orang Dari Jaga Laut Itu Begitu Luas Berapa Luas Laut Dari Sudung Di Laut Dikatakan Banyak Bintang Bintang Berapa Banyak Di Semesta 70 Sekstilion 7 Di Ikuti Dengan 22 Nol Begitu Banyak Butinan Pasir Laut 7 Triliun 500 Quadrillion Butinan Pasir Begitu Banyak Pasir Begitu Banyak Luar Biasa Ini Hanya Gambaran Kalau Minta Di Langit Itu Begitu Banyak Adi Laut Begitu Banyak Butinan Di Pasir Gak Terhitung Sebenarnya Ini Estimasi Kasih Karuniala Juga Gak Terhitung Melimpas Selalu Ada Dimana Kita Memerlukan Kasih Karunia Tuhan Yang Sungguh Sangat Luar Biasa Melimpas Lebih Banyak Waktu Saya Lebih Suka Enjoy Kasih Dari Tuhan Dari Mas Dar Dari Banyak Bapak Berasa Luar Luar Biasa Berapa Orang Senang Kerja Di Umi Bagus Senang Kasih Tuhan Mas Ada Lagi Terima Yesus Senang Tapi Mas Ada Lagi Mas Masih Banyak Lagi Kita Merosakan Saya Sudah 30 tahun Bekerja Dalam Pekerjaan Tuhan Saya Sudah Banyak Menerima Kasih Karunia Tapi Lebih Banyak Lagi Menyusul Penderitaan Ada Tapi Kasih Karunia Lebih Banyak Lagi Menyusul Fokus Kepada Kasih Karunia Kasih Karunia Allah Adalah Cukup Dalam Penderitaan Ini dikatakan Dan Allah Sumber Segala Kasih Karunia Yang telah Memanggil Kamu Dalam Kristus Kepada Kemuliaannya Akan Melengkapi Wah Satu Meneguhkan Tidak 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 Semakin Semakin Dilengkapi Dilengkapi Sudah Saya sakit Saya siap Siap Di Salembah Setelah itu Minggu berikutnya Semuanya Minggu Semuanya Dan Sebelumnya Ada Acara Di Srilang Pelatihan Ketua Ketua Kemudian Mardes Kemudian Terus Lagu Di Ayas Langsung Langsung Sakit Saya Tuan-tuan Kok Belum Selesai Tapi Selesai Sakit Tidak 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 bisa ambil alih teman saya pada diri ada dikuti apan hadiri terus mati sakit jantung saya merasa musik saya dengarkan komik saya itu tinggal dia topik itu harus sampaikan banyak orang yang hampir out dan coba out mungkin tidak mengikuti kemudian kalau bicara sekalian saya lebih powerful sekarang kalau sudah dialami berkata-kata mau powerful mudah-mudahan kena sakit jantung dulu lah sekarang ini banyak kawan-kawan saya pendeta lord of the ring ini bukan lord of the ring kenapa? sudah banyak-banyak mungkin belum mengalami dia kesan nanti dilengkapi kemudian ditegukan saya terasa Tuhan tegukan karena waktu saya sudah sakit knock down sudah knock down tapi Tuhan dia bilang gak apa-apa saya knock down saya gak mau knock out gak mau knock out saya bergantung kepada kasih karunia Tuhan dan saya berditeguh hanya oleh kasih karunia Tuhan yang apa yang luar biasa saya berdoa Tuhan tolonglah aku akan berkhutbah lagi Tuhan aku masih muda belum pensiun masih bisa banyak khutbah masih bisa bikin KKR itu makanya saudara-saudara penunggu pagi ini semangat saya oh Tuhan sudah kasih kehidupan kesempatan ya kalau mau satu minggu ya Ibu Aplar apa-apa Tuhan kasih kesempatan saya dikuatkan dalam panggilan pelayanan saya harus lakukan lagi semasih saya hidup semasih saya berjawa tegukan dikuatkan dan di apa kokohkan dalam pelayanan I must do saya harus melakukan apa pekerjaan kasih karunia Allah adalah cukup dalam apa dalam peneritan walaupun mungkin-mungkin tidak sembuh saya kutip mengemutip ini Ia memberikan lebih banyak kasih karunia ketika beban semakin lebih apa lebih besar jangan lupa ia memberikan kekuatan lebih lebih saat pekerjaan apa bertambah dengan bertambahnya penderitaan dia menambahkan rahmatnya kasih karunianya dengan belipat gandanya ujian dia melipat gandakan damai sejahtera ketika ketahanan kita telah habis ketika kekuatan kita telah terkuras sebelum hari petang ketika kita mencapai akhir persediaan sumber daya kita pemberian penuh Bapak kita baru saja apa mulai wah luar biasa sudah habis tenaga kita masuk belum habis jadi gak gak habis gak sama-sama habis ada selalu kasihnya tidak memiliki batas kasih karunia tidak mengenal ukuran dari kekayaannya yang tak terbatas dalam Yesus ia memberikan dan memberikan dan mengarunia lagi hampir-hampir habis semua harus selalu ada selalu ada gak pernah habis-habisnya Tuhan kalau kepalus katakan dalam 2 Kres pasal 12 saya dapat 7-10 banyak peneritanya tapi dia bermagah kasih karunia Allah berlimpah walaupun pada waktu setan menusuk kita dengan duri tapi aku memberikan kekuatan bagimu waktu kami sedang main tenis saya melihat pentagur depan turun jalan pelan-pelan pelan-pelan waduh luar biasa dia jalan dengan cucunya cucunya yang memandu depan waduh indah juga kuat pelan-pelan kemudian waktu dia putar saya ketemu lagi gimana oke tapi aku harus berhenti 5 kali pelan sekarang dia lebih sehat kelihatannya lebih pasukannya Tuhan yang menopang dia untuk sehat ditusuk dengan duri setan tusuk dia Tuhan kok begini sempat juga bilang begini waktu kata sambutan lalu setahun dia tapi saya berdoa saya berdoa walaupun ada duri-duri dalam kehidupan kita Tuhan tusuk tapi kasih karunianya cukup memberikan kekuatan kepada kita don't worry amin karena dia menyediakan kekuatan di dalam apa lemahan kita setan punya pikiran strategi setan targetnya apa pikiran ini dia mau hancurkan pikiran kita hancurkan kita punya mental senjata setan apa penderitaan bikin kesan supaya wah ini hamba Tuhan ini melayani luar biasa gue bikin dulu ini supaya dia apa knock out knock down sudah-sudah ini juga bagi kita semua yang punya jabatan jangan merasa setan datang bikin susah orang-orang potensial jadi orang hebat kemudian setan datang supaya jangan sampai hancurkan dia penderitaan senjata setan penderitaan setan wants to control the circumstance around the body so that the believer will suffer kita punya tiga officers dua sakit tubuhnya bapak sergi ferrer dia back pain kemana saya katakan kita sama-sama ke banglades sebelum rapat dia mulai saya pulang supaya jangan efektif itu maka suara-suara jaga baik-baik tubuh supaya setan jakan peluang sudah-suara punya peluang ikuti petunjuk pronobuat memberikan petunjuk detailnya perlu satu kita misi itu bisa setelah setan untuk saya satu kelemahan waktu itu tidak istirahat tidak istirahat kita perlu istirahat siapapun kita itulah sangkit selbangkatnya melayani dulu terus melayani ya waktu saya ketua udah disini berita nangin-nangin ayah saya kanu ke Filipin terus periksa cubu periksa check up semua periksa oh dokter katakan perlu ke spesial jantung coba lihat semua diperiksa lalu setelah diterima hasil semua hasil hasil rongsen ketemu dokter dokter datang dia bilang sir stop smoking stop smoking penyakit saya ini seperti penyakit perokok ini saya bilang saya tidak merokok oh stop drinking stop apa saya tidak merokok dan saya tidak peminum i am seven day adventist pastor oh ya apa dia bilang ini stres ini stres ini stres mematikan it is because you are stres ada pengerasan otot-otot jantung i must katakan kurangi stres pemimpin amin jangan tampak lagi stresnya lah setuju amin supaya senang saya dulu daerah yang paling suka main badminton dalam semata tengah sudah rapat ayah main one condition ya saya menang dirapatkan banyak sudah banyak apa jangan lagi di lapangan dimatikan aduh jadi kalau saya mematikan sudah selalu menang happy amin dan memahami juga ini pengetah-pengetah ini serius lainnya tapi lo harap-harapin game katakan jadi banyak saya menang jangan lupa dan ini not all suffering is setanic interzim tidak tidak penderitaan itu asalnya dari apa tidak semua banyak sekarang kita menderita oleh karena kita manusia dan kita hidup dalam dunia yang penuh kadang-kadang kita menderita juga karena ikut Tuhan disobey tidak ikut tetapi ada juga penderitaan yang sama seperti ayub yang setandara masukkan itu yang seperti Paul rasakan masukkan kesusahan dalam kenapa kita Allah yang menderita si mengatakan why don the why not they are the only ones who can take it mereka harus tunya yang bisa apa menerima gak heran kalau mereka bisa sanggup sehingga kuasa Tuhan bekerja menjadi kekuatan baginya saya mau kata kesulapan penderitaan itu semua dialami oleh orang iya di salib ada tiga salib ada satu salib penerima ada satu salib penembusan ini semua orang menderita disini suffering is the heritage of the bed of the penitent and of the son of the world each one ends in the cross the bed is crucified itu pencuri yang nakal juga disalibkan pencuri yang bertobat juga disalibkan dan anak kalah juga disalibkan dengan ini kita menyadari bagaimana menyebabkan luasnya pada saat itu dipercaya oleh semua yang baik yang tidak baik dan apa anak kalah juga penikrahan dalam film like Al-Megor mengatakan something teaches patience this word were found pen on the wall of a prison cell in Europe I believe in love even when I don't feel it I believe in God even when he's silent walaupun Allah diam tapi saya percaya karena dia mengatakan kasih korniak cukup untuk semua ada banyak sebab-sebabnya kita apa menerita tapi saya gak mau bahas lagi ini satu hal yang lebih Charles Spurgeon di sini tempat tidurnya Charles Spurgeon ini adalah penghutbah yang luar biasa dia menulis Yesaya 48 10 apabila dikatakan aku telah memilih engkau dalam dapur kesesaran ayam telah memilih engkau dalam dapur kesesaran pembimbing-pembimbing kita banyak jelas dari mengalami kesesaran kesesaran dan waktu itulah Tuhan memilih dir bukan waktu dipilih Tuhan disana enak-enak enak saudara mau dipilih Tuhan siap ke dapur perhatian amin jangan hanya disini aja enak-enak orang gak mau lepas dari sini senang-senang aja disini kamu mau jadi pembimbing besar mau jadi pembimbing besar siap kemana-mana saya lihat gak ada pesi lancar dunia dari Ancol kenapa? karena gak ada badai disitu gak ada dari Nia saya tahu ada dimana disitu ada badai yang ditahan disitu muncul mau jadi juara gak ada gak ada apa namanya tokan disitu gak ada gak ada tombak yang besar mau jadi juara dunia tanya dia Pak di pantai yang damai tenang Allah telah memilih orang-orangnya yang mengalami kesesaran orang-orangnya tanya kenapa Tuhan begini begini lama yang dulu gak ada jawaban Tuhan jawab aku telah memilih engkau dalam dapur apa? kesesaran cuma tanya pemimpin besar hampir semua mengalami apa? perditaan dan itu membuat mereka matang ada seorang yang menama Sengster dia menerita itu badan itu semakin lama semakin apa? mengerut tapi dia bilang begini dia menerita ada empat hal yang saya selalu dalam hidup saya pertama dia bilang saya tidak akan pernah mengeluh jangan pernah mengeluh setan ketawa yang kedua saya akan menjaga rumah saya dengan apa? dengan ceria kalau saya menderita saya akan bikin kantor saya kantor yang penuh apa? gembira jangan juga jadi menderita semua dia menderita tapi semua dibikin menderita pilih I will make my home happy walaupun saya menderita kadang-kadang memang susah kalau orang sakit itu sudah marah-marah kemarin saya cerita ada pasien pasien apa? pasien suci darah suka marah-marah eh ini Ibu kenapa kenal saya? Ibu suka marah-marah sebut namanya langsung ini kenapa? Ibu suka marah-marah saya ingat jaga rumah dengan apa? dengan ceria kemudian yang ketiga hitung berkat-berkat Tuhan banyak kasih karunia Tuhan kenapa hanya yang ini ini saja hitung-hitung yang menderita ini hitung berkat-berkat Tuhan lalu yang keempat saya akan mencoba untuk mengubahnya untuk mendapatkan apa? keuntungan all things work together for good segala sesuatu bekerjasama mendatangkan apa? kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepada siapa? Tuhan kitab masmur ditulis dalam kesulitan itu makanya baca buku masmur enak kemudian apa? Rasul Paulus tulisannya semua ditulis dalam kesulitan kemudian Pilgrim Progress juga ini di penjara ditulis Florence Nightingale buat rencana bagaimana mengelola rumah sakit waktu dia menderita lemah banyak lagi tokoh-tokoh yang lain saudara all things work together for good saudara-saudara apa yang mau dibuat? bila minggu kemana kita menemukan diri kita dalam kesulitan yang sulit berupaya untuk apa? memahami firman Allah dan berdoa untuk tahu apa? untuk tahu apakah pengetahuan saya berasal dari setan atau apa? atau tidak tidak perlu apa? setan mau hancurkan tubuh kita kenapa? tubuh ini adalah kabah Allah Allah komunikasi tubuh kita adalah because your body is God's tool kenapa? alasnya yang lain because your body is God's treasury kekayaan Allah itu makanya dia mau hancurkan itu tujuan setan apa? mempertanyakan keperluan Allah Tuhan apakah kau masih cinta aku? waktu pendeta Gulfan masih di Amerika remember God still love you gak panjang-panjang waktu saya Pak Ndata Gulfan pulang Ibu Gulfan katakan wah dia bilang Pastor Gulfan should remember your email karena ini bahayanya kalau sakit tanya apa Tuhan kasih sayang apa Tuhan sayang saya apa Tuhan peduli saya jangan sampai itu membuat pikiran kita apa? jauh dari Tuhan pertanyakan kepedulian apa? Tuhan Ayub imannya kuat satu catatan tentang Ayub terakhir Yaakub 5 ayat 11 kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dalam penderitaannya dia tekun saja tekun dan kita pun Ayub katakan inilah yaitu ketekunan orang-orang apa? kudus yang intinya itu ketekun tekun tetap melayani Tuhan ketekun tetap mengasihi Tuhan di tengah-tengah apa penderitaan yang kita apa? Allah amin ya ini penting ketekunan sometimes God doesn't change your situation because why? he's trying to change your heart kadang-kadang Allah tidak merubah situasi kenapa? dia ingin merubah hati kita supaya kita apa? bergantung kepada Tuhan saya menyadari bahwa saya orang sombong healthy gak makan ini gak balik healthy eh tau-tau kemudian sakit setelah itu my life change hubungan saya dengan Tuhan berubah itu mengatakan Tuhan it is not because of my strength it is because only of your grace bukan karena kekuatanku tetapi apa? karena kasih karunia pandangan saya mulai berubah bergantung kepada Tuhan kadang-kadang kita berdoa sama seperti palus loh kok gak ada jawaban if God answer your prayer he's increasing your faith if he delays he's increasing your patience if he doesn't answer your prayer he's preparing the best for you God's plan will always be greater and more beautiful than all your disappointment rencana Allah akan selamanya lebih besar dan lebih indah daripada semua kekecewaan-kekecewaan kita banyak kekecewaan kita tapi rencana Tuhan yang bagus yang masuk sorga itu menurut kita orang yang melewati banyak penderitaan lalu penderitaan itu shape membentuk dia jadi orang tekun orang setia selalu bergantung kepada Tuhan selalu bergantung kepada Tuhan kebiasaan berdoa saya gak berubah sebelum sakit dari sesuatu sakit tapi salah satu sakit ketergantungan saya kepada Tuhan itu lebih lagi Tuhan saya mau pergi berikan kekuatan bagi Tuhan gak keselamatan lagi perjalanan perjalanan keselamatan soal Tuhan lah itu berikan kekuatan melayani disini saudara-saudara aduh Tuhan ini banyak juga bagaimana persiapkan Tuhan berikan kekuatan sekarang banyak bergantung kepada Tuhan Job is not the only saint who fell the attack against his body the great apostle Paul had a similar experience Ayu Paulus Tuhan mau hancurkan orang ini ini orang-orang hebat ini dia gak mau supaya orang supaya orang ini dikutuki Tuhan supaya orang ini patah semangat tetap melayani dulu saya pernah khotbahkan saya mau hidup 100 tahun kalau saya ikuti prinsip kesehatan saya akan hidup 100 tahun tapi kemudian pada waktu ada serangan saya jatuh ah Tuhan rupanya bukan oleh karena ini aku hanya bergantung oleh apa kasih karnia Tuhan robah kalau kasih karnia Tuhan oleh kasih karnia Tuhan izinikan saya saya akan bisa hidup 100 tahun ya saya mau tetap 100 tahun hidup tapi jangan hanya 100 tahun tapi istri juga 100 tahun kalau hanya saya 100 tahun lalu istri juga gimana lalu Tuhan juga saya mau juga anak-anak saya hidup 100 tahun amin tapi bukan karena begini-begini lagi ikuti ya ini ustaz ikuti ini bukan itu penting kalau kadang-kadang gini dengan ikuti gitu ini yang dibuat ini dibuat kita bisa sombong setelah kita lakukan jadi sombong kita tetap kita harus bergantung kepada Tuhan ya kan Tuhan saya mau bergantung hanya kepadamu kasih karniamu limpahkanlah lipat gandakan kepada aku dan apa yang mau Tuhan mau katakan kepada saya akan lakukan bukan juga mengabaikan semuanya enggak tapi semuanya hanya oleh apa oleh Tuhan sudah-sudah kita perlukan kasih karnia apa penderitaan di dunia ini banyak aku sudah mengalahkan dunia ini kuatkan apa kuatkan hatimu mungkin sekarang semua oke tapi kalau itu datang kuatkan hatimu jangan patah semangat jangan kecewa Yesus sudah mati di salib kematiannya cukup menjadi bukti bahwa kasih kesetia Tuhan tidak pernah apa habis-habisnya mudah-mudahan Tuhan memberkati kita terima kasih